Wali Kota Surabaya Janji Berikan Kadu Spesial Untuk Persebaya Di Aniversari Game Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyatakan, pihaknya akan memberi kadu spesial untuk persebaya saat aniversari game yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, mendatang. Insya Allah nanti pada waktu ulang tahun, aniversari game persebaya akan mengado yang indah. Katanya saat berada di Tugu Pahlawan, Surabaya seusai Green Force Run 2024, Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Mengenai kado yang akan dia berikan kepada klub kebanggaan are-are Surabaya itu, dia masih enggan membeberkan ke publik. Kadonya apa? Rahasia lihat nanti ya, tuturnya. Persebaya sekarang tengah bersiap menetap kompetisi baru musim 2024, 2025 yang akan dimulai awal Agustus mendatang. Tim asuhan Paul Munster sudah melakukan beberapa perubahan komposisi pemain, dengan merekrut pemain anyar, baik lokal maupun asing, seperti Malik Risaldi, Flavio Silva, dan Gilson Costa. Eri optimistis tim berjuluk Bajol Ijo itu akan meraih hasil akhir yang bagus dalam kompetisi Liga 1 musim depan. Untuk Persebaya musim ini, saya yakin juara, tutupnya. Menanti Dinamo baru Persebaya Surabaya di era Paul Munster. Era baru telah dimulai di Persebaya Surabaya dengan kedatangan Paul Munster sebagai pelatih kepala, kehadirannya diharapkan membawa perubahan signifikan bagi Green Force, terutama di lini tengah yang kini diperkuat oleh dua gelandang tangguh, Gilson Costa dan Mohamed Rashid. Kedua pemain ini diharapkan menjadi Dinamo baru yang menggerakkan mesin Persebaya menuju kejayaan. Melalui kanal Instagram resmi mereka, Persebaya Surabaya mengumumkan pemain baru mereka, Gilson Costa, sebagai gelandang box-to-box yang akan menjadi penopang utama di lini tengah. Mantan pemain Benfica B asal Portugal ini datang dengan segudang pengalaman, termasuk pernah bermain untuk timnas Portugal U19 dan U20 bersama striker baru Persebaya, Flavio Silva. Selain Gilson Costa, Persebaya Surabaya juga mendatangkan Mohamed Rashid, gelandang tangguh yang sebelumnya bermain untuk Bali United. Kehadirannya diharapkan dapat menemani Gilson Costa dalam menggerakkan serangan dan memperkuat pertahanan di lini tengah Persebaya. Mohamed Rashid menunjukkan performa yang mengesankan selama bermain di Bali United, berpartisipasi dalam 32 pertandingan dengan 25 di antaranya sebagai starter, dan rata-rata bermain selama 81 menit per laga. Rashid mencetak dua gol, dengan frekuensi mencetak gol setiap 1290 menit. Paul Munster, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala Persebaya, menyambut baik kedatangan kedua pemain ini. Menurutnya, Gilson Costa dan Mohamed Rashid adalah tipe pemain yang dibutuhkan untuk membangun tim yang solid dan kompetitif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!